Hai bandar pertemuan kali ini akan dibahas tentang cat dan data pertama kita akan membahas cat terlebih dahulu sebelum masuk ke chat kita harus mencari nilai rata-rata di sini kalian ketikan sama dengan average block C4 sampai H4 tekan tab atau enter untuk saya jadikan dua digit di belakang bilangan bulat yaitu tekan ini decrease decimal terus sampai dua digit kalau sudah dua digit kita tatanya dulu dari sini tarik ke bawah nah udah jadi karena butuhnya tidak sesuai maka kita kembalikan lagi stresula jadi di bawah dulu datanya klik kanan di nomornya format sel ini yang untuk yang bawah tebal yang tengah kristal kasih tipis udah kita akan membuat grafik grafik pertama adalah cat batang yang diambil datanya diambil dari nama barang sampai bulan 6 atau bulan Juni kalian klik dulu di B3 tekan shift lalu klik di H13 kemudian klik tab insert pilih namanya cat kolom saya contohkan yang dua dimensi dan jadi ini geser ke bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cat layout ini saya contohkan yang layout 9 untuk cat titelnya saya ganti dengan judul seperti ini kemudian di bagian aksis titelnya saya ganti yang sebelah kiri saya ganti menjadi jual sedangkan aksis titel yang bawah itu saya ganti menjadi nama barang untuk cat yang pertama cat button udah selesai maka kita lanjut ke cat yang kedua cat dua adalah cat lingkaran datanya diambil dari nama barang dan bulan Januari atau bulan satu tabung dulu klik P3 sampai C13 kemudian di tab insert kita pilih yang pi ini ada lingkaran saya contohkan yang tiga dimensi nah ini tiga satu bawah biasanya cat Pai itu identik dengan persen tasel jadi untuk ngubahnya di sini tab design ada namanya cat layout disini ada layout 1 layout 2 sama layout 6 saya contohkan yang layout 6 untuk judulnya cat titelnya kita ubah menjadi seperti ini kanan dia tidak cukup maka kita kecilkan nah ini cat kedua udah selesai cat lingkaran maka kita lanjut ke cat yang ketiga cat ketiga oke itu adalah cat lingkaran tapi datanya yang diambil adalah nama barang sama rata-rata jadi ada yang ngebloknya ya jadi di blok dulu nama barang jadi B3 sampai B13 kemudian tekan ctrl atau CTL klik di E3 lalu blok ke bawah satu persatu nah udah lepas masuk tab insert kita masuk cat Pai yang 3 dimensi nah ini udah muncul kita langsung ubah persen taselnya sama tab design cat layout pilih yang layout 6 saya contohkan ya kemudian dari sini kita geser ke kanan supaya tidak menutupi data yang utama kalian kat 2 sakit maka ya jumlah ini udah tidak tempat tapi dikit Nah untuk rata-rata untuk cat titelnya saya ubah menjadi seperti ini oke udah selesai untuk yang cat lingkaran kita lanjut ke cat berikutnya yaitu mengubah ada pembacaan saya contohkan untuk yang di cat batang atau kolom kolom itu klik dulu saatnya udah kode di tab desain ini ada namanya switch row or column kita klik maka hasilnya seperti ini nantinya jadi bertukar yang bulan dibawah yang nama barang di sebelah kanan nah untuk yang ini untuk cat titelnya kita ganti bukan nama barang lagi tapi bulan nah satu lagi saya ingin membuat cat grafik eh grafik khusus nama barang televisi jadi kita blok B3 sampai eh 4 jadi bulan 6 langsung ke tab insert pilih yang kolom saya ingin membuat yang basic kolom 2 dimensi saya kasih kebawah nah ini setelah itu dari cat bat kolom atau batang saya ganti menjadi bentuk yang lain jadi di klik cat nya dulu jadi ini change chart type saya contohkan yang lain kemudian oke nah itu nanti dia akan berubah seperti ini langsung grafik untuk cat titelnya saya ubah dulu di ini kita tambah lagi kita masuk ke layout layout ini ada yang namanya data label data label ini dia berfungsi untuk mengetahui posisi di angka berapa saya klik center contohnya seperti ini kalau left dia sebelah kiri right dia sebelah kanan above dia di atas sedangkan below dia di bawah saya pilih yang center nah sekian penjelasan tentang cat selanjutnya kita akan masuk ke data yang pertama adalah paste spesial klik disininya di sheet paste spesial nah sebelum masuk pertama kita harus mencari total total ini adalah harga dikali jumlah jadi di dua dikali jumlah ya harga enter atau tab nah dari sini kita ubah dulu ke bentuk format accounting di general ini karena disini accounting nya berubah tolar maka kita cari disininya more format accounting yang mat tersebutnya kita cari nol simbolnya kita cari rupiah nah udah oke dari sini kita tarik ke bawah kita tarik ke bawah yang sudah jadi untuk tangga belinya kita ubah bentuk ini saya show dulu karena ada nanti ada namanya paste spesial comment jadi tanggal belinya itu saya ubah dulu di block ya dari G2 sampai G11 klik kanan kita pakai namanya format cell kita buat sendiri pilih custom untuk tipenya kalian hapus saja jadi pertama-tama ketikan D dulu M baru Y kemudian oke maka hasilnya akan seperti ini oke kita lanjut ini saya kembali lagi karena bodohnya tidak sesuai sudah sudah kita klik disini A1 tekan ctrl A atau ctl A sudah kalau sudah tekan ctl C untuk copy kita ke bawah kita pakai password special formula klik di A A16 klik kanan langsung pilih yang paste special pilih yang formula oke nah di formula ini dia men-paste yaitu berupa rumus jadi rumusnya ikut tanpa menceritakan format jadi formatnya tetap seperti ini tanpa border ya dia kontek tanggalnya disini karena dia format tentuan dari Excel nya join value sama klik 31 klik kanan paste special pilih yang value di value ini hampir sama dengan formula yang memberitakan adalah dia hasil akhirnya saja tanpa rumus dan tanpa format kemudian kita kita coba yang ini paste special format jadi klik di A46 klik kanan pilih yang paste special ini pilih yang format nah di format sendiri dia formatnya di start tapi tanpa menceritakan hasilnya saya contohkan disini dia formatnya accounting saya ketikan 500 maka dia buba seperti ini ini saya ketikan untuk total maka dia otomatis tebal dan latah tengah oke kita kembali ke awal ctrl A lalu ctrl C comment di sini klik kanan paste special pilih yang comment oke di comment sendiri itu yang di paste atau yang di copy salingannya adalah commentnya saja jadi yang di tanpa di pastikan yang terakhir paste paste special transpose klik kanan pilih yang transpose ini oke yang transpose dia kebalikannya yang semuanya kolom jadi baris yang semuanya baris jadi kolom oke oke bintang kebawah ini karena sini di klik lagi ke dua kali di tengah penanya ya nah ini kemudian kita kembali lagi untuk border pilih di kanan pilih format cell terima kemudian di jadinya seperti ini nah itu penjelasan tentang paste spesial selamat menikmati 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 ada dua cara untuk pemberian fitter jadi yang pertama itu ada di tab home ini fitter cara kedua di tab data ini fitter atau bisa jtl shift l itu cara shortcutnya jadi saya langsung klik aja fitter fitter otomatis di bagian judul atau ini pembeli ada tanda panas seperti ini ini adalah fitter kita coba fitter yang pertama yaitu fitter barang saya munculkan yang televisi ini diklik select alunya dihilangkan kita pilih yang televisi maka yang lainnya akan disembunyikan atau tidak ditampilkan jadi ditampilkan hanya televisi itu fitter yang pertama contoh fitter yang kedua kita ngembarkan lagi di awal klik ini ya pada bawah ini pada bawahnya langsung clear fitter from barang muncul di awal untuk berikutnya fitter kita berdasarkan fitter berdasarkan jumlah sama pilih yang dua nah jadi yang muncul adalah dua yang lainnya tidak ditampilkan oke kita kembangkan lagi seperti semula clear fitter from jumlah berikutnya kita fitter tangga beli tangga beli ini kita munculkan yang bulan Maret nah ini Maret oke nah maka yang dimunculkan adalah bulan Maret setelah bulan Maret tidak ditampilkan yang terakhir saya kembangkan lagi awal jadi klik ini clear fitter from tanggal beli nah sama tanggal beli kita munculkan yang hanya khusus tanggal 15 nah jadi pilih yang tanggal 15 saja oke maka yang lainnya tidak ditampilkan untuk fitter untuk kembangkan seperti awal sama clear fitter from barang nah di fitter ini biasanya dia digabung dengan sorting tuh jadi namanya sort and fitter nah itu penjelasan tentang fitter matahari terakhir dari cat dan data sekian penjelasan untuk matahari hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati